Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera buat kita semua Rekan-rekan para petani walet Yang berbahagia dimanapun berada Semoga kita semua diberikan Kesuksesan oleh Allah SWT Khususnya dalam budidaya walet ini Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan tentang Trik menggunakan dua suara inap Dimana trik ini Sudah terbukti saya sendiri yang membuktikan Di RBW sendiri ya Alhamdulillah Kurang lebih dua tahun setengah Saya menggunakan trik dua suara inap ini Hasilnya Alhamdulillah memuaskan ya Sampai saat ini Alhamdulillah Ya lumayan lah Hasilnya Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Baiklah Saya akan menjelaskan Tentang trik Menggunakan dua suara inap Menggunakan dua suara inap ini Bisa kita Bisa kita atrapkan Di dalam satu RBW Yaitu bisa diterapkan Yang pertama Di tiap lantai Kita menggunakan suara inap yang berbeda Itu cara yang pertama Umpamanya kita mempunyai empat lantai Dua lantai Lantai Empat dan tiga Suara inap yang satu Kemudian Lantai dua dan pertama Itu menggunakan suara inap yang kedua Atau bisa kita selang-seling Lantai empat Kita bisa menggunakan suara inap yang satunya Lantai tiga menggunakan inap yang satunya Kemudian yang lantai duanya Inap yang pertama tadi Kemudian yang lantai pertama Inap yang kedua tadi Begitulah cara Caranya kalau kita menghususkan tiap Tiap lantai Masing-masing suara inap Namun yang tidak kalah pentingnya adalah Yang tidak kalah josnya adalah Kita menggunakan suara inap Di Tiap lantai itu Menggunakan suara inap yang berbeda Maksud saya suara inap yang bercampur Ya jadi Di tiap lantai itu Ada dua macam suara inap Nah Itu Kalau yang saya terapkan Rekan-rekan sekalian Yang berbahagia Nah Di Lantai Satu Dua Tiga Dan empat Umpama kita menggunakan suara inap Zeus Ya Inap Zeus Inap Akau ABT 2014 Yang ada di Espe Zeus tersebut Nah Itu kita menggunakannya di setiap lantai Umpama ratakan setiap Setiap lantai Nah kemudian Kita bisa Menyisakan Ya Menyisakan di tiap sudut ruangan Atau di pinggir-pinggir ruangan itu Kita menggunakan suara inap yang lain Contohnya seperti Suara inap Tiga darah birahi Umpamanya Atau Suara inap King Garuda Atau suara inap yang lainnya Nah Itu yang saya terapkan Ya jadi Di tiap sudut Umpama di ruang inap itu Ada empat sudut Nah jadi Di tiap sudut itu Di sudut-sudut itu Ada dua Atau tiga twitter Yang kita pasangkan Ya Dua atau tiga twitter Kita pasangkan di tiap sudut Berarti ada empat sudut Nah disitu Kita sambungkan suara inap yang Yang berbeda dengan suara inap yang Yang pull tadi ya Nah jadi Sehingga dengan demikian Suara yang ada di dalam Ruang inap itu Suaranya kombinasi Suaranya Rame Ya Namun Yang perlu adalah pengaturan Polu Polumenya Polumenya Suara inap itu Jangan terlalu nyaring Jangan kelewatan nyaringnya Jangan juga terlalu Terlalu lembek Jangan juga terlalu pelan Ya Nah jadi Di Kalau saya meng-settingnya Ukurannya lebih nyaring Daripada yang Yang biasanya Ya Itu Hampir sama Polumenya Dengan suara tarik Yang ada di Yang ada di poid Atau yang ada di lar Nah begitu sama Polumen Polumen suara inap Yang ada di dalam Di dalam ruang inap Nah Itulah yang saya Yang saya terapkan Di Di RBO sendiri Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Hasilnya luar biasa Makin bulan Bertambah terus Meningkat-meningkat Alhamdulillah Ya Silahkan Bagi yang mau mencoba Silahkan Yang tidak mau mencoba Tidak apa-apa Ya Ini berbagi pengalaman Pengalaman saja Ya Nah itulah tentang Tentang trik Menggunakan suara Suara inap Nah karena sudah Lama saya buktikannya Alhamdulillah Hasilnya ya Tadi Pengecekan Sekitar jam Duaan Saya masuk Mengecek keadaan Setelah panen Satu bulan yang lalu Alhamdulillah Masih ada Sarang Tadi yang Yang jadi Dan hampir Jadi itu Itu sebanyak Seratus tujuh puluhan Sarang Nah ada pun yang Moles yang ukuran Kecil-kecil Setengah jari Yang satu jari itu Masih banyak Alhamdulillah ya Nah itulah Berbagi pengalaman Mungkin itu yang dapat Saya sampaikan Dekat-dekat sekalian Sekali lagi Semoga Kita semua Diberikan kesuksesan ya Bagi yang galau Segera Segera hilang galau Ya insyaallah Yang penting kita sudah berusaha Allah yang menentukan rezeki Rezeki kita masing-masing Ya yang penting Usaha terus Semangat terus Jangan putus Jangan putus asa Insyaallah Pada suatu saatnya nanti Kita akan Akan mendapat Kesuksesan Nah begitu ya Demikian Dekat-dekat sekalian Yang berbahagia Insyaallah Sampai jumpa pada Pertemuan berikutnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh